Veronika terus menjerit saat Violeta melayangkan tamparan berkali-kali ke wajahnya. Kini wajah wanita itu sudah penuh dengan lebam, kebiruan dan darah yang mengalir dari sulut bibir serta hidungnya. Satu matanya juga membengkak karena pukulan kuat dari Violeta. Henti, ah cukup. Veronika terlempar sekali lagi. Violeta tidak memberi kesempatan bagi wanita itu untuk pergi. Dia langsung menginjak perut wanita itu dengan kuat, membuatnya mengerang keras. Violeta menyingkirkan kakinya dari perut, beralih menginjak jari-jari Violeta. Haruskah aku mematahkan jari-jarimu juga? Veronika menata Violeta yang tersenyum dengan bergetar. Tidak, ti, ti, aaaah. Tangis Veronika semakin pecah saat Violeta mematahkan tiga jarinya bersamaan. Ya ampun, apa itu sakit? Violeta berjongkok, menata Veronika dengan wajah mengejek. Kau iblis, wanita jalang-sialan. Hah? Jalang? Violeta menjambak rambut Veronika dengan kuat. Apa kau tidak pernah berkaca? Seorang wanita prostitusi sepertimu lebih baik diam aja. Kau sendiri, hanya wanita jalanan rendahan. Setidaknya aku tidak menjual tubuhku sendiri untuk bertahan hidup. Oh, apa aku ketinggalan sesuatu? Veronika dan Violeta menoleh ke arah Dominik yang memasuki kamar Marcelo. Halo semuanya. Dominik, tolong aku. Wanita gila ini akan membunuhku. Pekik Veronika. Hmm, Dominik menata Veronika yang masih di lantai. Kau kacau sekali ya. Kau mau apa? Tanya Violeta. Jangan salah paham dulu kakak Ipar. Aku kemari karena kebetulan lewat dan menemukan pintu kamar Marcelo tujuh bol. Itu terlalu aneh. Tidak aneh kok, kamarku ada di sebelah. Kalau begitu, sebaiknya kau tidak ikut campur. Ini urusanku dengan jalan ini. Kakak Ipar, bukannya mengurus sesuatu seperti ini. Hanya akan mengotori tanganmu. Dominik tersenyum kecil. Lagi-lagi, dia tersenyum seperti itu. Violeta menatap Dominik dengan datar. Biar aku pertegas. Ini tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Ini memang tidak ada hubungannya denganku. Tapi bukankah sebaiknya kau mengkhawatirkan suamimu? Dominik melirik Marcelo yang masih diranjang. Saat Violeta mengalihkan pandangannya ke arah Marcelo, Dominik dengan cepat mengangkat Veronika. Oh maaf ya kakak Ipar, aku bawa wanita ini sebentar. Dominik, kau bajingan sialan. Violeta berteriak saat Dominik dengan cepat berlari ke arah pintu. Violeta hendak mengejar Dominik, namun suara Marcelo yang terdengar langsung membuatnya menghentikan langkah. Violeta, jangan kejar dia. Ujab Marcelo dengan suara yang bergetar. Apa maksudmu jangan mengejarnya? Bagaimana jika Dominik merencanakan sesuatu? Marcelo tidak memberikan jawaban lagi, hanya terdengar suara nafasnya yang semakin berat. Membuat Violeta tersadar, kalau kondisi Marcelo lebih penting ketimbang mengejar mereka. Marcelo, apakah baik-baik saja? Violeta mendekati Marcelo dengan wajah yang sangat khawatir. Saat ia menyentuh tubuh Marcelo, dia bisa merasakan panas dari kulit suaminya itu. Violeta jadi panik. Apa yang terjadi? Apa dia memberi murahmuwan cinta itu? Apa ini memang rencana Dominik? Apakah dia menggunakan Veronika sebagai alat? Atau dia memang ingin membantu Veronika untuk menjatuhkanmu? Marcelo hanya tersenyum saat mendengar nada panik Violeta. Jangan panik begitu. Bagaimana bisa aku tidak panik saat suamiku seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Berdiri dan menatapmu yang sedang kepanasan. Sudahlah, pokoknya jangan membuka matamu dulu. Memang kenapa kalau aku membuka mata? Tanya Marcelo dengan nada yang polos. Violeta agak kesal. Apakah kau tidak ingat apa efek dari obat ini? Kalau kau melihat seseorang, kau akan jadi bucin, tolol padanya, alias gila. Marcelo tertawa kecil di tengah kesakitan yang dia rasakan. Apa yang kau khawatirkan? Hanya kita berdua di sini. Jika aku membuka mataku, maka kau yang akan aku lihat pertama kali. Tidak masalah bagiku, jika harus bersikap gila karenamu. Violeta berdecah. Berhentilah mengatakan omokosong. Aku tidak mengatakan omokosong. Marcelo menarik Violeta, membawa wanita itu ke atas tubuhnya, dan memalunya dengan erat. Kedua mata mereka bertemu, dan mereka bertatapan cukup lama. Marcelo, tunggu. Violeta mencoba melepaskan tangan Marcelo, yang melilit pinggangnya. Namun, semua itu sia-sia. Karena Marcelo sangatlah kuat, ia pun bisa merasakan panas tubuh Marcelo, mulai menular kepadanya. Tunggu. Menular? Tidak. Ini bukan panas tubuh Marcelo yang menular, melainkan tubuh Violeta sendiri yang memanas. Setelah melihat wajah Marcelo yang begitu dekat dengannya, dia merasa berdebar dan kepanasan sendiri saat wajah tampan suaminya tersenyum begitu lembut kepadanya. Kau tahu, kau tidak perlu khawatir, karena aku tidak pernah meminum ramuan cinta. Marcelo membenamkan wajahnya pada ceruk leher Violeta. Apa? Jadi tubuh keramuan cinta, lalu apa yang kau minum? Tanya Violeta dengan kebingungan. Marcelo berbisik tepat di telinga Violeta. Itu adalah obat perangsang. Wajah Violeta langsung bemerah dan panas saat mendengar Marcelo menyebut sebuah obat yang sensitif. Apa katamu? Obat perangsang? Kok tidak mengigaukan? Tidak kok. Marcelo menggesekkan bagian bawahnya pada Violeta. Hal ini membuat wanita itu langsung terkejut karena milik Marcelo sudah tegang. Hei, jadi alasanmu mengerang dan kepanasan dari tadi karena obat perangsang? Dominik memang nakal. Ujar Marcelo dengan senyuman. Apa obat perangsang ada penawarnya? Tentu saja ada. Marcelo melirik laci di sebelah ranjang. Violeta langsung menarik laci, mengeluarkan sebuah botol kecil dengan cairan berwarna kuning di dalamnya. Tunggu dulu, kenapa bisa ada benda ini di sini? Kau sudah memperkirakan ini akan terjadi? Aku akan menceritakannya nanti. Marcelo menggelurkan tangannya meminta penawar itu. Violeta ragu, apa yang akan terjadi jika kau meminum ini? Tubuhku akan merasa sakit sebentar. Mungkin aku juga akan pingsan. Apa? Kalau begitu jangan. Violeta memasukkan obat itu kembali. Lalu kau mau aku tetap seperti ini? Obatnya akan berhenti bereaksi setelah 5 jam. Itu terlalu lama. Apa tidak ada cara lain? Aku harus keluar. Mendengar itu, Violeta langsung menarik resleting celana Marcelo. Sehingga benda itu menyembul keluar dan berdiri dengan gagah. Kau mau melakukannya? Tanya Marcelo. Ini jauh lebih baik daripada membiarkanmu pingsan. Violeta mulai memasukkan milik Marcelo ke dalam mulutnya. Ia menggerakkan lidah mengelum benda itu semakin dalam. Ia memainkannya cukup lama. Namun Marcelo tidak kunjung keluar. Kenapa kau tidak keluar juga? Tanya Mak Violeta. Obat yang kuminum memberikan efek kuat. Aku harus mendapatkan sesuatu yang lebih. Kau tidak sedang mengambil kesempatan kan? Kalau begitu aku akan meminum penawarnya. Mungkin kau harus menunggu 10 jam sampai aku sadar. Eh, iya iya. Violeta melepaskan celananya. Saat itulah Marcelo tersenyum kecil. Lihatlah senyumannya itu. Dasar mesum. Marcelo menarik lengan Violeta membawa istrinya berada di bawahnya. Biar aku yang melakukannya. Saat Veronica membuka mata, ia berada di sebuah mobil yang sedang bergerak. Wajahnya terasa sakit. Perut dan jari-jarinya yang patah pun demikian. Di sebelahnya, Dominic yang sedang mengebudi nampak sangat fokus melihat ke depan sembari menikmati alunan musik dari radio. Veronica juga mendapati jazz yang digunakan Dominic tadi sedang menutupi tubuhnya. Dominic liri Veronica dengan belan. Iya. Kau sudah bangun? Bagaimana keadaanmu? Tanya Dominic seperti sedang menanyakan kabar kekasihnya. Rasanya sangat sakit, jawab Veronica. Tentu saja sakit. Violeta Aguero memang sangat kuat. Aku juga pernah dipukulnya sekali dan itu meninggalkan bekas lebam. Veronica terkejut. Benarkah? Dominic tertawa. Tentu saja tidak. Veronica menatap lurus ke depan. Kenapa kau menolongku? Aku sudah menipumu. Memangnya kenapa kalau aku menolongmu? Aku hanya sedang menginginkannya. Kau kasihan padaku. Tidak. Wajah Veronica memerah. Ia senang dan terharu karena ada seseorang yang seperti Dominic di sebelahnya. Ia merasa kalau masih ada seseorang yang kepeduli padanya. Dominic, apakah kau punya pacar? Tanya Veronica. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Dominic sedikit tertawa. Iya, aku hanya kepo padamu. Aku belum memiliki pacar untuk saat ini. Dominic menata Veronica dan tersenyum. Tapi ada seorang wanita yang menarik perhatianku saat ini. Aku sangat ingin menjadikannya kekasihku. Seperti apa dia? Dominic berpikir sejenak. Dia cantik. Rambutnya panjang. Badannya tinggi. Dia memiliki tubuh yang bagus. Suara yang bagus. Dia sedikit uyar. Tapi itulah yang membuatku sangat tertarik kepadanya. Berdengar itu, Veronica merasa berdebar. Ia yakin kalau yang disebut oleh Dominic adalah dirinya. Kalau dipikirkan lagi, Dominic selalu bersikap buruk kepada aku. Tapi bagaimana jika dia sengaja melakukannya untuk menarik perhatianku? Apa selama ini dia menyimpan perasaan kepada aku? Sejak kapan? Apa saat aku dan Marcelo berpacaran? Aku memang pernah mendengar Marcelo dan Dominic berteriak dan bertengkar sambil menyebut nama aku. Apa mereka memperebutkanku? Veronica merasa sangat senang. Aku tidak pernah menyangka. Ternyata kecantikan dan kepersonaku sangat menarik perhatian laki-laki. Dominic perhatikan Veronica sedari tadi. Tanpa kesadaran dari wanita itu, dia merasa geli karena tahu apa yang dipikirkan oleh Veronica. Aku jadi heran kenapa dunum Marcelo bisa sangat mencintainya. Mungkin benar apa yang dikatakan orang cinta membuat seseorang menjadi bodoh. Dia bucin, tolol. Dominic menatap jam tangannya sudah satu jam lewat semenjak dia meninggalkan hotel. Dia tidak tahu apakah Marcelo dan Violeta telah menyelesaikan kegiatan mereka. Mengingat obat yang diberikan kepada Marcelo sangatlah kuat. Baiklah, aku pikir aku akan berkeliling satu jam lagi sebelum ke tempat itu aku harus jadi adik yang baik sekarang. Wah, banjingan ini. Violeta menatap ke arah Marcelo yang sedang memakai pakaiannya. Dia bersikap sangat santai setelah menerjangku seperti hewan buas. Marcelo? Marcelo menoleh dengan wajah berbinar dan membuat Violeta seakan disinari oleh cahaya terang. Nampaknya kau sudah sadar sepenuhnya sekarang ya. Ini semua berkat bantuan istriku yang hebat. Kau pandai memuji. Violeta mencoba duduk tapi tubuhnya terasa sangat berat dan kaku. Kemudian Violeta teringat akan Dominic dan Veronica yang telah kabur. Marcelo bagaimana dengan Dominic dan Veronica? Apa kau akan mengejar mereka? Tentu saja aku akan ke sana sekarang. Apa kau akan memburu Dominic? Marcelo menatap istrinya. Violeta sebenarnya Marcelo berhenti bicara membuat Violeta yang penasaran dengan kata-katanya langsung kesal. Apa menggantung kata-kata menjadi hobi barumu? Daripada aku menjelaskannya di sini lebih baik kau ikut denganku. Kau ingin membawa istrimu ikut berperang setelah kau menyerangnya berkali-kali. Hebat sekali ya Marcelo Aguero. Jangan menyindirku sekarang atau tenagamu akan habis. Kau masih membutuhkan tenaga itu untuk memarahiku nanti. Apa? Kenapa aku harus memarahimu? Kau akan segera tahu. Setelah merasa berkeliling cukup lama Dominic mengarahkan mobilnya ke arah sebuah dermaga. Tempat itu berisi banyak kontainer dengan berbagai macam warna yang disusun berjajar dan rapi. Dominic menghentikan mobilnya setelah merasa masuk cukup dalam. Kenapa kita ke dermaga? Tanya Veronica. Menurutmu Oh Apa kau sedang mencari sebuah tempat sepi agar kita bisa berduaan? Dominic tertawa kecil Pikiranmu kemana-mana ya apakah kau tidak memiliki pertanyaan lain? Veronica heran Apa maksudmu? Ya Seperti kenapa aku tidak membawamu ke rumah sakit untuk mengobati luka di wajahmu Aku yakin saat ini Aguero sedang mengejarku karena itulah kau sengaja membawaku kemari agar bisa mengamankanku Ya kok ada benarnya juga tapi aku tidak pernah berniat untuk mengamankanmu dari Aguero Apa? Saat Veronica berpikir keras pintu mobil di sebelahnya dibuka sebuah tangan langsung menarik rambut Veronica membanting wanita itu keluar dari mobil Ah Veronica melihat siapa yang membantingnya rupanya itu adalah Matteo Belum selesai keterkejutan Veronica saat melihat Matteo ia kembali dikejutkan dengan kehadiran Marcelo di sana Berbeda dengan tadi Marcelo kini terlihat sangat segar dan bersemangat meskipun itu tidak membuat aura menyeramkan di sekelilingnya pudar Marcelo bagaimana bisa kau ada di sini pekik Veronica dengan ketakutan Marcelo tidak menjawab sebaliknya ia menatap Dominic yang baru saja keluar dari mobil dengan ekspresi khasnya kau dari mana saja aku menunggumu cukup lama tanya Marcelo maaf aku kira kau membutuhkan lebih banyak waktu setidaknya kau terlihat lebih segar setelah mendapatkan jatah Veronica tidak mengerti apa yang telah terjadi di sini Marcelo dan Dominic yang biasanya bertemu selalu mengucapkan kata-kata dengan nada tenang yang menyumpahi satu sama lain akan terlihat jelas jika mereka saling membenci namun kali ini rasanya berbeda Veronica seakan melihat pertemuan dua saudara yang telah lama tidak saling melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini kenapa mereka begitu akrab tunggu dulu tidak mungkin kan Veronica tertawa jadi kalian bekerja sama hanya untuk menjebakku aku tidak mengerti apa yang kau katakan balas Dominic pria itu mendekati Marcelo lalu merangkul bahu sepupunya itu sejak awal kami ini satu tim apa Veronica terkejut kok ini bodoh ya kok tidak mengerti satu tim artinya kami tidak hanya bekerja sama untuk menjatuhkanmu Veronica bergetar tidak mungkin iya aku juga tidak pernah menyangka kalau kemampuan aktingku sangat baik Veronica tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi semua orang tahu kalau Marcelo dan Dominic merupakan musuh bebuyutan mereka selalu menjatuhkan satu sama lain lalu apa ini semua itu hanyalah akting itu artinya mereka telah menipu semua orang kenapa kalian melakukan ini kepadaku aku hanya ingin hidup dengan damai apakah sulit bagi seorang wanita lemah untuk mendapatkan kebahagiaan Veronica mulai menangis wah aktingmu sangat buruk ujar Dominic kau harus banyak belajar lagi agar bisa seperti aku aku akan membuka les private untukmu kau bajingan Dominic Toretto Dominic cemberut dengan manja ia bersandar pada bahu Marcelo kakak lihatlah dia mengatai Veronica Veronica tidak membiarkan Marcelo bicara Marcelo kumohon dengarkan aku tolong bantu aku tolong berikan aku satu kesempatan lagi aku berjanji aku akan berubah aku akan menjadi seseorang yang baik untukmu tolong kembali padaku Marcelo jadikan aku nyonyo Aguero Marcelo menatap tajam sampai akhir pun kau tidak tahu malu berani sekali seorang jalan tidak berharga sepertimu ingin berdiri di sebelahku berhentilah bermimpi Veronica Williams Veronica berteriak kesal dulu kau sudah berjanji akan menjadikanku nyonyo Aguero apakah sekarang seorang pemimpin Aguero akan mengingkari janjinya sendiri lucu sekali kau adalah orang pertama yang mengingkari janjimu kepada aku janji bahwa kau tidak akan mengkhianatiku lalu sekarang kau ingin aku menepati janjiku Marcelo tersenyum miring jangan bermimpi Marcelo kau tidak boleh melakukan ini kepada aku masa-masa yang kita lalui sangatlah indah bukankah kau seharusnya bersyukur karena aku bisa menggenggam tanganmu dan membuatmu bahagia aku bersyukur sampai aku tahu kalau itu hanyalah kepalsuan Veronica Williams tidak ada tempat bagi orang sepertimu di Aguero tidak Marcelo kau tidak boleh membuangku Dominic berbisik pada Marcelo sudah lah jangan dengarkan dia kalau kau terus membalasnya dia akan terus membalasmu juga dia itu tipe orang yang tidak terima kalau dirinya itu kalah Veronica terus berteriak mengeluarkan segala macam perkataan yang tidak didengarkan oleh Marcelo setelah beberapa saat muncullah dua buah mobil yang mendekati mereka oh mereka sudah sampai Dominic terlihat bahagia pintu terbuka seorang pria parubaya dengan tubuh tinggi kekar dan satu mata yang ditutupi oleh penutup keluar dari sana tetapan pria itu langsung mengarah kepada Veronica yang sangat terkejut saat melihat kehadirannya selamat datang Tuan Gauri Ujar Dominic pria itu tak lain adalah Avandi Gauri orang yang telah ditipu oleh Veronica rupanya kau menepati janjimu ya Tuan Toretto Avandi menata Veronica dengan tajam aku kan sudah berjanji mana mungkin aku tega mengingkarinya ini dia tikus yang kau cari-cari Tuan Gauri apa kalian yang memukulnya istriku tidak bisa mengendalikan dirinya maafkan dia Tuan Gauri Marcelo menjawab dengan tenang Avandi menatap Marcelo oh jadi kok Marcelo Aguero aku mendengar banyak hal tentangmu mengenai kehebatanmu dan juga kecantikan istrimu Marcelo tersenyum pelan apakah itu tersebar di Rusia juga benar sekali kecantikan mawar merah Aguero yang tidak ada tanggindingannya sayang sekali aku tidak bisa melihatnya secara langsung Marcelo tahu Avandi sedang memancingnya jika ia tidak terbiasa mengendalikan emosi mungkin aja dia sudah menembak kaki pria itu kita memiliki banyak waktu untuk berdiskusi nantinya jika kau mau aku akan memperkenalkanmu kepada istriku kupikir kau sedikit posesif terhadapnya Marcelo tertawa kecil akan aneh jika aku tidak posesif kepada wanita secantik itu kau membuatku semakin penasaran Avandi kembali menata Veronica sayang sekali aku tidak bisa tinggal lebih lama karena aku harus memberikan pelajaran kepada tikus yang menggigit bokongku seorang pria muncul yang langsung menyeret Veronica untuk masuk ke dalam mobil tidak jangan lepaskan aku Marcelo tolong aku teriak terus Veronica Marcelo melambaikan tangannya kepada Veronica kita akan bertemu lagi di neraka sampai jumpa